Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Syam Free Content Di video kali ini, saya ingin memberikan info, cara keluar atau cara hapus akun tim kanva yang sudah tidak aktif Atau akun tim kanva yang tidak pro lagi ya guys Langsung saja ya guys, klik icon setting Di halaman setting ini, tertera alamat email kita, artinya, akun-akun tim kanva kita terdata di alamat email ini Dengan klik edit, kalian bisa mengganti alamat email ini dengan email temporari Email temporarinya, bisa kalian dapatkan dengan membuka tab baru, kemudian ketikan mail tm pada pencarian google, lalu enter Di email tm ini, kita langsung mendapatkan email temporari, lalu copy emailnya Kemudian kembali ke tab halaman settingan kanva, lalu pastikan email temporarinya Klik simpan, maka akan ada notifikasi pesan dari kanva, untuk kita konfirmasi email temporarinya Langsung saja kita buka tab mail tm nya, lalu klik pesan inboxnya dari kanva Jika muncul iklan seperti ini, abaikan saja dengan klik close, maka inbox pesan konfirmasi dari kanva akan terbuka Dengan mengklik ya gunakan email ini, maka di beranda kanva ini, email temporari kita berhasil dikonfirmasi Setelah itu, klik icon setting Di halaman setting ini, alamat email kita sudah berganti atau beralih ke email temporari, lalu scroll ke bawah, klik putuskan sambungan Maka akan ada notifikasi dari kanva, untuk memastikan alamat email dan kata sandi Untuk itu klik masuk dan keamanan, kemudian klik halaman pengaturan ulang kata sandi Di halaman kanva ini, kita harus mengisi email Buka tab mail tm nya, lalu copy email temporarinya Kemudian kita kembali ke halaman kanvanya, pastikan email temporarinya, lalu klik lanjutkan Kodenya, otomatis kanva mengirim di inbox pesan mail tm Langsung saja, klik inbox pesan dari kanva, lalu copy kodenya Setelah itu, kembali lagi ke tab halaman kanvanya, pastikan kodenya, lalu klik lanjutkan Buat kata sandi baru Selanjutnya, konfirmasikan kata sandi baru, isi kata sandinya sama seperti tadi, lalu klik buat kata sandi Maka kita dibawa kembali ke beranda kanva Di beranda kanva ini, kita kembali klik setting Kemudian scroll ke bawah, lalu klik putuskan sambungan Maka muncul notifikasi, klik putuskan sambungan Setelah itu, klik akun email temporarinya Di sini, semua akun tim kanva yang tidak terpakai ini berhasil kita alihkan ke email temporari ini Dengan mengklik keluar, otomatis kita keluar dari semua akun tim kanva yang tidak terpakai Sekarang kita lihat hasilnya ya guys Masukkan akun gmail asli kita ke kanva Klik ikon baris 3, dan lihat hasilnya guys Akun gmail asli kita bersih dari semua akun tim kanva Demikian cara saya keluar atau menghapus semua akun tim kanva yang tidak terpakai Semoga bermanfaat ya guys Salam saya Syam Free Content Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!